Halo teman teman, kembali lagi di channel Indonesia Camera Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya mengimpor preset di Lightroom PC Di Lightroom Classic Tanpa basa-basi lagi, saya akan memberikan tutorialnya Terima kasih sudah klik video ini Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe Karena subscribe itu gratis Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari Ingat, subscribe itu gratis-gratis Gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton! Nah, langkah yang pertama, yaitu kalian buka Lightroom kalian Nah, setelah terbuka Muncul di opsi Library Nah, import foto kalian Caranya dengan mengimpor, klik import ini di kiri Lalu pilih foto kalian yang akan kalian edit Nah, karena saya sudah mengimpor satu foto ini Oke, langsung kita lanjut aja Untuk pindah ke mode Develop Nah, di bagian kiri ini Ada navigator, preset snapshot, history, dan collection Nah, untuk mengimpor presetnya Kalian bisa membuat folder baru dengan cara Kita mengklik kanan Dan pilih new folder ini Nah, oke ini sudah ada preset-preset yang saya importnya tadi Saya letakkan di user preset Nah, caranya yaitu Kalian menuju ke pojok kiri atas Klik edit Nah, lalu kalian pilih preference ini Kalau di shortcutnya yaitu Control plus tanda koma Kalian klik Nah, yang ini adalah show lightroom preset folder Kalian klik untuk membuka folder tempat lightroomnya Nah, ini di local disk c, user, asus pc, atau biasanya admin ya Terus di app data, roaming, lalu di adobe Ya, lalu kalian pilih lightroom Klik Nah, tampilannya seperti ini Kalian pilih develop preset Nah, kalian buka itu Nah, ini ada folder yang ada di lightroom tadi ya Kalian buka ini Nah, ini ada preset Preset untuk lightroom klasik di pc-nya Nah, sekedar sedikit informasi Preset di lightroom pc ini Berbeda dengan Tipe file preset yang ada di mobile Kalau di mobile itu Biasanya xmp dan dng ya Ini lr template Atau lightroom template ini Oke, sebelumnya kita copy dulu Kita copy dulu Preset yang akan di import ya Di block Nah, di block seperti ini Di copy Lalu buka lightroom lagi Klik seperti yang tadi Edit Preference Lalu klik show lightroom preset folder Nah, lalu klik lightroom Lalu develop preset Selanjutnya Saya akan meletakkan preset yang tadi Saya copy di user preset Jadi saya paste di user preset Oke, setelah terpaste seperti ini Bisa kalian close Lalu kalian restart lightroom Supaya preset yang di import tadi Bisa masuk ke lightroom kalian Nah, dengan cara Klik restart lightroom disini Di bawah Nah, kalian klik Tunggu sampai Lightroom kalian mengubah kembali Silahkan kalian tunggu aja ya Nah, ini sangat mudah sekali ya Tinggal di copy paste Nah, setelah selesai di restart Kalian bisa langsung gunakan Preset-preset yang kalian import tadi Di aplikasikan ke gambar yang akan kalian edit Nah, seperti ini Nah, sudah selesai Gampang kan? Mudah sekali Oke, terima kasih kalian telah menonton video ini Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini Dan, mohon maaf kalau ada salah kata Salam fotografi-videografi Indonesia Dan salam saudara Sub indo by broth3rmax